Halo teman-teman SuperUser Kali ini saya mau bahas tentang cara install MySQL 8 di Ubuntu 18.04 Di Ubuntu 18.04, MySQL yang tersedia di repository default adalah MySQL versi 5.7 Kita bisa cek dengan perintah Apertensio MySQL Server Ini versinya Nah misalnya kita membutuhkan MySQL versi 8 Kita harus memasang repository tambahan untuk MySQL 8 Langkah pertama kita download dulu file konfigurasi apt-nya Ini dapatnya dari website resmi MySQL Ini kita download dulu file depth-nya Oke setelah itu Kita jalankan instalasinya Instalasi file konfigurasinya tadi Oke kemudian ditampilkan pertanyaan Ini langsung oke saja Selanjutnya kita update dulu Karena kalau tidak di update Yang tampil masih MySQL Server versi 5.7 Kalau kita cek lagi Setelah di update Dan pasang repository Nah ini sudah versi 8 Nah sekarang kita bisa install MySQL server-nya Kita bisa tambahkan Nesje untuk otomatis jawab yes Masukkan password root Untuk MySQL-nya Ini adalah password administrator-nya Kemudian ini oke Ini hanya menginformasikan Metode baru untuk Autentikasinya Oke Ini kita gunakan strong password Oke enter Setelah MySQL terinstall Kita Cek statusnya Apakah service-nya sudah jalan atau belum Oke statusnya sudah aktif Running Selanjutnya Setelah instalasi Kita lakukan pengamanan Dengan menjalankan perintah MySQL Secure installation Masukkan password root-nya Yang digunakan tadi saat install Kemudian Kemudian ini validate password component Kalau kita jawab yes Password yang dimasukkan nanti Akan diuji Kekuatan passwordnya Kita jawab yes Kalau mau diaktifkan Level password validation itu Ada 3 Ada low Medium dan strong Disini saya pilih medium Minimal 8 karakter Harus ada angka Gabungan huruf kecil dan huruf besar Dan spesial karakter Oke Selanjutnya Apakah mau mengubah password root Bisa jawab yes Kalau mau mengubah Atau jawab Tombol Terserah Pake tombol apa Ini untuk jawab no Oke Hapus anonymous user Yes Disable Atau disallow root Login Jadi User root Tidak bisa login secara remote Yes Hapus database test Yes Reload privilege table Yes Oke Sekarang kita sudah bisa menggunakannya Kita coba login Di myscale Console nya Atau myscale cell nya Myscale minus U Usernya Root Dan memakai password Kita masukkan password nya Oke Sekarang sudah login Lihat server version nya Versi 8 Kita coba jalankan perintah Sip Jadi seperti itu caranya Install Myscale versi 8 Di Ubuntu 18.04 Sangat mudah Cukup Kita Pasang repository nya Kita download File konfigurasi repository nya Download di website Resminya Kemudian Install Myscale APT config nya Jalankan update Lalu install myscale server Setelah itu Lakukan Pengamanan Myscale Sekian Selamat Mencoba Selamat